Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan ibu kota negara rampung dalam 4 tahun ke depan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan dalam sesi terakhir agenda retret Kabinet Merah Putih, Prabowo memberikan pengarahan tentang kelanjutan IKN. Dalam arahannya, Raja Juli menceritakan Prabowo menyebut kelanjutan IKN sudah masuk ke dalam program Prabowo Gibran, sehingga proyek tersebut akan dilanjutkan hingga selesai. Bahkan, Raja Juli menyebut Prabowo ingin sidang paripurna MPR-DPR bisa dilakukan di IKN pada 2028 mendatang. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya, bagi beliau IKN adalah ibu kota politik. Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai dalam 4 tahun ke depan, OIKN harus merampungkan dua cabang trias politika lainnya, yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif. Tulis Raja Juli di akun Instagramnya. Di sisi lain, PNS yang akan dipindahkan ke rumah susun di IKN tetap akan membayar biaya kehidupan sehari-hari masing-masing. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Iwan Supri Janto menyebut salah satu biaya yang bakal dibebankan yakni biaya pengelolaan hingga biaya listrik. Namun hingga saat ini, tanggungan biaya-biaya untuk para ASN atau PNS masih dalam perumusan. Ini memang ada biaya-biaya yang harus ditanggung, yang harus dikeluarkan. Seperti biaya listrik, air, gas, pengelolaan bersama gitu ya. Tuturnya dalam akun Instagram resmi Kementerian PKP dikutip Minggu 27 Oktober 2024. Adapun pemindahan ASN, PNS ke IKN masih menunggu pembangunan sejumlah fasilitas rumah susun dan penunjangnya rampung. Sebelumnya, para PNS direncanakan pindah ke IKN pada September 2024, namun urung dilakukan lantaran belum sepenuhnya fasilitas penunjang terbangun.